Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para pemirsa PPMR channel dimana pun kalian berada Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Diberikan umur yang panjang di dalam taat ibadah kepada Allah SWT Sehingga kita dipertemukan kembali pada bulan Ramadan Di dalam kesempatan ini di umur yang masih tersisa ini Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas amal ibadah kita Terlebih lagi pada bulan suci Ramadan Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia Bulan yang istimewa Marilah kita istimewakan bulan suci Ramadan dengan berawal ibadah Seperti menahan lapar dan haus pada siang hari Dan menjaga al-wata tubuh dari yang dilarang Allah SWT Kemudian salat tarawih Tadarus al-Quran Dan bawun malam Terlebih lagi pada 10 terakhir di bulan Ramadan Pada bulan Ramadan Ada satu malam yang sangat dinantikan kehadirannya Karena mempunyai keistimewaan dan keutamaannya Yaitu malam Laylatul Qadar Malam ini menjadi malam yang spesial bagi umat Islam Karena Allah membuka pintu langit selebar-lebarnya Memberikan ampunan yang luas Dan mengabulkan seluruh doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin Selain keutamaan di atas Keutamaan lainnya adalah Malam Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Oleh karena itu Alangkah sangat teruginya Bagi orang yang melewatkan malam Laylatul Qadar ini Dalam satu riwayat hadis Mengatakan bahwa Laylatul Qadar terjadi pada malam genjil Pada sepuluh terakhir bulan Ramadan Seperti apa yang telah direwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Yang telah bersasda Carilah Untuklah Laylatul Qadar Pada yang genjil Daripada sepuluh terakhir di bulan Ramadan Oleh karena itu Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak Ibadat dan amal baik Dengan harapan agar bisa mendapatkan Keutamaan malam Laylatul Qadar Ini saja yang bisa ulang sampaikan Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya Salah silap mohon maaf Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton